Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar? Selamat datang di tempat belajar baru, tempat kuliah baru Politeknik Pariwisata Medan. Ini suatu kesempatan yang istimewa buat saya untuk diberikan kesempatan memberikan presentasi singkat mengenai kapal kesiar, apa itu kapal kesiar. Jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya harap materi yang saya berikan ini bisa memberikan pengetahuan secara umum mengenai apa itu kapal kesiar. Baik, mari kita mulai presentasi kita saat ini. Judul presentasi yang saya berikan kepada Anda adalah Bekerja di Kapal Kesiar, Meraih Asa Sambil Menjelajahi Dunia. Jadi judulnya saja Anda sudah bisa paham mengenai maksud saya yang saya ingin berikan, sampaikan kepada Anda. Jadi Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa mencari uang, tapi Anda juga bisa mengetahui tempat-tempat pariwisata dunia yang biasanya yang dulu mungkin Anda lihat melalui majalah, televisi, atau foto-foto teman-teman Anda. Tapi saat ini Anda bisa ke sana langsung, jadi objeknya langsung menuju tempat-tempat yang bersangkutan. Siapa tahu Anda bisa menjadi bagian dari orang-orang ini. Ini ada beberapa teman saya yang jadi objek di foto-foto ini. Nanti kalau misalnya Anda berminat, Anda misalnya merasa cocok dengan pekerjaan Kapal Kesiar, Anda bisa menjadi bagian juga memakai seragam seperti ini yang menjadi Kapal Kesiar, menjadi bagian dari kami. Siapa tahu Anda pernah berpikir apa sih itu sebenarnya Kapal Kesiar itu. Mungkin Anda pernah membayangkan seberapa besar Kapal Kesiar itu. Apakah sama seperti Kapal Peri yang membawa Anda dari satu pulau ke satu pulau yang lain. Kira-kira mirip, tapi ukurannya dan fasilitasnya jauh berbeda. Jadi Kapal Kesiar itu memang adalah sebuah kapal yang dikhususkan untuk berrekreasi. Dia akan membawa penumpang dari satu tempat, tempat itu di satu negara, ke negara yang lain. Dari satu tempat tujuan wisata ke tempat tujuan wisata yang lain. Dengan jangka waktu tertentu. Misalnya bisa dua hari, atau bahkan berbulatan dulu. Saya sendiri pernah mengikuti satu krus selama dua setengah bulan. Yaitu waktu saya mengikuti krus keliling dunia selama dua setengah bulan. Jadi saya melayani orang-orang yang sama. Orang-orang itu mengikuti kapal itu selama kurun waktu yang bersangkutan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tentu saja kapal yang disediakan memiliki banyak sekali fasilitas. Fasilitasnya lengkap seperti hotel berbintang. Nah, siapa tahu Anda ingin ada foto seperti ini ke Cina, ke Australia, ke Brazil, ke Jepang, dan lain sebagainya. Ini bukan sombong loh ya. Ini hanya sekedar memberikan sebuah ilustrasi pada Anda bahwa ke tempat-tempat inilah Anda bisa datang. Dan saya sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk pergi ke tempat tersebut. Bayangkan jika Anda bisa memposting foto-foto Anda ketika Anda di luar negeri, ke Instagram, ke Facebook, rasanya sungguh luar biasa. Ini kesempatan yang bisa Anda terima, Anda dapatkan kalau Anda bekerja di kapal kesian. Nah, sekarang saya ingin membandingkan mengenai besarnya kapal kesian. Anda tahu dong kapal Titanic kan, dia tahun 1909 sampai 1911 dia dibangun, itu menjadi sebuah kapal yang paling besar saat itu. Kapal Titanic memiliki panjang kurang lebih seperti 2,5 kali lapangan sepak bola. Lapangan sepak bolanya ya, bukan stadionnya. Jadi satu-satu lapangan sepak bola itu 100 meter, sedangkan Titanic 269 meter. Jadi sekedar 2,5 kali. Kalau di jejer-jejer bus yang panjangnya 12 meter, itu bisa sekitar 22 bis. Besar? Ya, besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan kapal yang sekarang, apakah dia masih sebesar? Oke, saya bandingkan dengan Simponi of the Seas. Jadi, apa namanya, kapal ini, Simponi adalah kapal yang berdasar dari perusahaan Royal Caribbean. Dia sudah memiliki 18 deck. 18 deck itu artinya 18 tingkat, 19 lantai. Bisa yang paling bawah, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, 18. Sedangkan Titanic, dia hanya punya 9 deck, setengahnya. Dan panjangnya, panjangnya Titanic ada 269 meter. Sedangkan Simponi of the Seas, kurang lebih 100 meter lebih panjang daripada Titanic. Kita bisa bayangkan betapa besar kapal pesiar saat ini. Kita bisa lihat ukurannya. Kita bisa lihat di sini, ini ada kapal, pesawat, ada bus. Ukurannya kecil sekali dibandingkan dengan Titanic. Tapi, dibandingkan dengan kapalnya, Simponi of the Seas atau Royal Caribbean, luar biasa. Tidak ada beda. Kita bisa lihat di sini, perbedaan dari gambar ini. Ini adalah gambar Photoshop. Ukurannya Titanic dan kampal Simponi of the Seas. Jadi kapal, apa namanya, pesiar saat ini memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih besar, lebih mampu menampung banyak sekali penumpang. Lalu apa yang ada di dalam, apa namanya, fasilitas-fasilitas-fasilitas apa yang ada di kapal pesiar saat ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah fasilitas yang ada di daya Hartemoni of the Seas. Saya ambil sekali lagi salah satu kapal dari perusahaan Royal Caribbean. Dia punya seluncuran untuk kolam renang. Dia memiliki lebih dari satu kolam renang. Bahkan ada yang memiliki wall climbing, ada yang memiliki sarana untuk papan seluncur. Dia memiliki 2.747 kamar. Dan lebih dari 10 restoran. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak karyawan yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa, karena ini uasnya besar, jadi dia juga membutuhkan karyawan yang sehat, karyawan yang kuat, yang mampu untuk bekerja di luas area seperti ini. Ini saya mengambil beberapa saja perusahaan-perusahaan kapal pesiar dunia. Sebenarnya ada lebih banyak daripada ini. Sebagai contoh saja misalnya AIDA. AIDA ini adalah perusahaan kapal dari Jerman. Dia memiliki 13 jumlah kapal pesiar. Lalu Holland American Line. Holland American Line ini perusahaan dari Amerika. Dia punya 11 kapal. Royal Caribbean tadi adalah jenis-jenis kapal yang sudah saya tunjukkan kepada Anda. Dia memiliki 24 jenis kapal. NCL, ada 17 kapal pesiar. Dia punya 17 kapal pesiar. Ada banyak sekali peluang bagi Anda untuk menjadi bagian di dalam perusahaan mereka dan bekerja di kapal pesiar. Lalu pertanyaan yang mungkin adalah saat ini kan sedang pandemi. Apakah perusahaan bekerja di kapal pesiar itu masih menjadi pilihan yang baik atau tidak? Jawabannya iya. Satu tahun yang lalu, mungkin kita memang bisa disebut, kita lagi pihak. Tapi saat ini, satu tahun kemudian dari tahun yang lalu, kita sudah melihat, sudah mulai bangun lagi dari terpurukan kita kemarin. Jangan berpikir mengenai, masih ada penumpang-penumpangnya. Penumpang-penumpangnya pasti ada. Mereka itu sangat berkeinginan untuk bisa jalan-jalan lagi. Selama saya bekerja di kapal pesiar, saya bekerja mulai tahun 2005 sampai saat ini, saya belum pernah bekerja di kapal yang kosong, tidak ada penumpangnya. Selalu ada penumpangnya. Bisa Anda bayangkan, keinginan untuk masyarakat untuk berlibur di kapal pesiar itu sangat besar. Sekarang anggaplah Anda ingin masuk ke kapal pesiar. Apa yang harus Anda siapkan? Dokumen-dokumen apa yang Anda siapkan? Yang pertama, ijazah pendidikan. Jadi Anda ini sekarang sudah ada di track yang benar. Anda sudah masuk ke sekolah pariwisata. Jadi pertahankan, ingat belajar Anda untuk bisa kemudian memperoleh ijazah dari kualiteknik pariwisata pendidikan. Itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita harus mampu bekerja dengan pembuktiannya dan memiliki sertifikat pengalaman pekerja. Paling tidak, kalau di perusahaan saya, seseorang itu harus memiliki pengalaman satu tahun. Bekerja di industri, pariwisata, dan bisa melamar ke kapal pesiar. Yang ketiga, tentu saja paspor. Ini adalah dokumen standar untuk berangkat ke luar negeri. Nah, ada buku pelaut. Buku pelaut ini adalah khusus untuk orang-orang seperti kita, untuk orang-orang yang akan keluar negeri, yang bekerja di kapal. Entah itu ke kapal pesiar, kapal tanker, dan sebagainya. Ada dokumen penunjang yang harus kita miliki. Bentuknya mirip seperti paspor. Warna juga hijau. Dia adalah dokumen kedua setelah paspor yang harus dimiliki untuk bekerja di kapal. Nah, selanjutnya adalah basic safety training sertifikat. Ini adalah sertifikat yang diberikan melalui kira-kira kursus selama dua minggu. Kursus yang diambil adalah mengenai survival sebenarnya. Bagaimana kita bisa selamat dari misalnya ada sebuah kecelakaan di kapal. Bagaimana kita mengantisipasinya dan juga kita bisa keluar dari masalah tersebut. Karena sebagai orang yang bekerja di kapal, kapal pesiar khususnya, kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita sendiri dan juga keselamatan orang lain, keselamatan penumpang. Kita akan diajari bagaimana untuk menyetir boat, bagaimana untuk berenang paling tidak tenggelam di laut, dan sebagainya. Selain basic safety sertifikat yang saya terima di Jakarta melalui salah satu perusahaan, saya juga memperoleh pelatihan di Subic di Filipina selama dua minggu lebih lanjut mengenai basic safety training ini. Anda harus memiliki ini untuk memenuhkan secara dokumen sebagai pekerja di kapal pesiar. Nah, yang terakhir adalah medical check-up. Ini adalah sebuah keharusan saat ini, yaitu Anda sudah harus memiliki vaksin dua kali, dan juga harus memiliki tubuh yang kuat. Karena memang pekerjaan di kapal itu cukup berat, jadi membutuhkan mental dan kesehatan kesempatan yang sehat juga. Nah, kalau Anda sudah bekerja di kapal, Anda, saya harapkan untuk menjauhi tindakan serius ini. Ini adalah tindakan serius yang menyebabkan pemeriksaan kontrak kerja di kapal pesiar. Apa saja itu? Yang pertama adalah pelecehan, kalau harassment. Apa sih pelecehan itu? pelecehan itu adalah satu bentuk bisa berupa verbal, bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa dihina. Bisa jadi begitu. Kalau Anda merasa misalnya di Indonesia saat ini, Anda bisa, kamu gendut, kamu gede deh. Itu mungkin dianggap biasa di sini. Tapi kalau Anda bekerja di kapal pesiar, omongan Anda itu bisa menjadi sebuah bentuk serius. Orang yang Anda ajar bicara itu bisa merasa terhina dan kemudian melamporkan Anda ke kapten kapal. Dan ujung-ujungnya Anda bisa diputus kontrak kerja. Anda disuruh pulang. Jadi Anda selesai sebelum waktu kontrak kerja yang seharusnya. Kalau misalnya Anda di sini melihat anak-anak kecil, balita yang lucu, pipinya gendut, Anda cubit-cubit, jangan lakukan itu di sana. Itu bisa menyebabkan orang tua atau mungkin orang yang melihat saja merasa tidak suka. Dan kemudian menyangka, menuju Anda sebagai hal-hal yang tidak buruk, yang tidak baik, yang buruk. Dan itu bisa menyebabkan Anda pulang juga. Jadi ada sebuah, apalagi ada sebuah ungkapan yang mengatakan keep your hands to yourself. Jangan tangan ini buat Anda sendiri. Harbiahnya begitu. Jadi jangan suka celek-celek, jangan ramah, jangan rajin menjamah. Jangan dikit-dikit pegang-pegang badan orang lain. Jangan melakukan itu. Karena itu bisa menjadi sumber tindakan serius yang membuat Anda dipulangkan. Dan terus saja yang kedua adalah tindakan kriminal. Anda misalnya satu kamar dengan orang yang suka belanja, yang marah dan kepet di mana saja. Anda jangan sampai melakukan tindakan kriminal. Anda mencuri atau mengambil barang yang bukan murid Anda, Anda bisa dipulangkan. Yang ketiga, perkelahian. Nah, jika kalau tersiar itu pekerjaannya berat, waktu panjang. Dan itu bisa membuat emosi kita tidak stabil. Kita bekerja dalam pekanan, emosi kita tinggi, panas. Jadi kita inginnya berkelahi saja. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Perkelahian bisa menyebabkan Anda dipulangkan. Nah, yang keempatnya agak unik nih. Masuk pekerja saat sebenarnya Anda itu sakit penyakit yang menular. Jadi saya bisa contohkan dua penyakit menular yang sangat ditakuti di kapal. yaitu anur virus dan sekarang COVID-19. Patut dipahami bahwa kapal itu merupakan satu tempat yang tertutup. Yang sirkulasi dua udaranya itu hanya melalui AC. Jadi satu penyakit mudah sekali menular ke tempat-tempat dan kemudian membuat orang lain juga sakit. Dan untuk sebab itu Anda harus diisolasi. Dan kalau Anda keluar atau bahkan bekerja, Anda dicurigai akan menjadi penyebab bagi orang-orang lain tertular penyakit. Dan itu sangat berbahaya. Dan kemudian Anda bisa pulang juga kalau Anda melanggar ini. Nah, sekarang apa fasilitas di dalam kapal pesiar untuk kru? Yang pertama, buat orang-orang yang suka nge-gym, ada tempat gym yang bagus sebenarnya di kapal pesiar itu. Dan jangan khawatir mengenai asupan gizinya ya. Di kapal pesiar itu makanan berlimpah ruang. Anda bisa makan telur rebus lebih banyak daripada yang Anda biasa makan di rumah. Jadi, apa namanya? Jangan khawatir. Anda bisa berlatih, bisa melatih tubuh jasmin Anda dan makan. Banyak juga. Massroom. Massroom ini adalah tempat kita makan. Dan tentu saja kita memiliki kabin. Kabin itu adalah sebutan untuk kamar yang kita tinggali. Di kamar itu ada televisi, ada telepon juga. Kalau kita menelpon ke orang-orang yang tercinta di rumah. Nah, ini ada kru-turni. Kru-turni artinya pihak personalnya di kapal itu menyediakan suatu saat di mana kita bisa mengikuti perjalanan yang disediakan oleh kapal. Kita disediakan bus, kita disediakan snack untuk pergi ke satu atau empat tujuan wisata. Memang kita harus bayar, tapi jauh lebih murah daripada apa namanya yang seharusnya. Kita 10 dolar, bisa 20 dolar, kita bisa naik bus dan pulang pergi, kita bisa menikmati perjalanan itu. Jangan lewatkan kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut kerutur, Anda harus ikut kerutur. Karena dengan demikian Anda bisa melihat hanya kerja terus. Nah, ada kru recreation room. Di sini ada satu ruangan yang standarnya ada wabungan bilyard, ada main PS, itu PS4. Saya belum melihat ada yang memiliki PS5, tapi rata-rata PS4 itu sudah pasti ada. Ada 5 atau sampai 6 layar televisi untuk kita. Tidak hanya itu, ada yang main dark di tembok itu. Lalu ada banyak macam-macam permainan yang bisa Anda pakai untuk mau refresh diri Anda. Laundry room, ini laundry room ada buat nyuci, baju-baju di kapal, ada juga pengeringnya, dan bisa pakai secara gratis. Nah, di beberapa tempat, seperti perusahaan saya, itu ada fasilitas untuk menggunakan WhatsApp, teks WhatsApp atau telepon secara gratis. Kalau untuk video call agak putus-putus, agak lemot, tapi untuk teks dan telepon masih cukup baik. Jadi ini bisa Anda pakai untuk memberikan informasi kepada orang-orang diri ini. Nah, sekarang jam kerja. Jam kerja di kapal itu hampir 90% split shift. Artinya split shift itu Anda bekerja tidak straight, tidak langsung dari pagi sampai lunch, 8 jam atau 10 jam. Tapi Anda dikotong-kotong kerjanya untuk breakfast 3 jam, kemudian nanti Anda break, Anda masuk lagi di lunch 2,5 jam, dan kemudian Anda bekerja di dinner time untuk setiap itu. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, dalam satu hari Anda bekerja antara 10 sampai 11 jam sehari. Belum ada libur ya, satu kontrak itu jarang sekali kita dikasih libur. Jadi satu hari 10 sampai 11 jam. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa jadi Anda tunggu-tunggu nih. Berapa gajinya untuk kerja di kapal pesiar, ya kan? Buat apa juga, ngikutin persentu ini kalau nggak tahu berapa gaji yang bakal kita terima. Nah, ini kisarannya ya. Ini sekali lagi saya diklasis disclaimer-nya adalah besaran gaji ini memang satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda-beda. Dan kondisinya juga menyebabkan berbeda-beda. Misalnya jumlah tamunya, jumlah karyawannya itu bisa menbuat perbedaan pendapatan. Nah, yang dimaksud dengan entry level di sini adalah jabatan awal buat orang-orang yang mungkin belum bisa bahasa Inggris, yang kemampuannya kurang, Anda ditempatkan di jabatan-jabatan posisi-posisi tertentu. Misalnya kerja di Cuci Piring, di Galley. Dari Galley itu ada sebutan untuk kitchen, yang bawa-bawa, mengisi bufet lain, itu entry level. Dan gajinya lupa ya, 550 dolar sampai 1.000 dolar. Coba, apa namanya, kuruskan ke Indonesia yang 14.000, sudah 14 juta satu bulan. Hanya untuk di Cuci Piring. Kalau Anda masih berminat untuk kejagi kapal dan kemudian mendapat promosi, Anda bisa menjadi asisten Kevin Seward. Aik itu gajinya 1.100 dolar sampai 1.800 dolar. Kevin Seward, Anda bisa, Kevin Seward adalah orang-orang yang membersihkan kamar itu, bisa antara 1.100 dolar sampai 2.500 dolar. Dan ini adalah gaji yang didapat dari kapal. Ada lagi istilahnya tip, itu di luar gaji. Jadi kalau misalnya tamu senang dengan servis kita, senang dengan penampilan kita, kita turamah, dan sebagainya. Tamu akan memberikan uang tip di luar dari gaji. Dan besaran ini, apa namanya, bervariasi ya. Ada yang satu minggu bisa dapat 50 dolar, atau yang satu minggu bisa dapat 1.000 dolar lebih besar daripada gaji yang kita turamah. Ini memang lebih ke arah untung-untungan, tapi tip ini adalah bukti bahwa kalau kita memberikan servis yang baik, kamu juga akan memberikan pendapatan kita tambahan. Rasa terima kasihnya kepada kita. Nah, saya ingin memberikan, apa itu namanya, sebeberapa hal yang perlu Anda siapkan untuk bekerja di kapal Rusia. Yang jelas itu Anda harus memiliki positif akhidup. Saya menggunakan kata maintain positif akhidup. Yang di dalam bahasa Indonesia, kita dimakan, memelihara perilaku yang positif. Apa sih? Salah satunya saya, ini beberapa hal yang bisa saya sebutkan kepada Anda adalah rajin. Mau bekerja keras, mau belajar, mau dikasih tahu. Seperti yang Steve Jobs bilang, stay foolish, stay hungry. Jadi kalau dikasih tahu itu mau menerima dan kemudian mau memperbaiki diri sendiri. Dan yang keempat yang saya sudah sebutkan tadi, kendalikan emosi. Emosi ini kadang-kadang mudah tersulut. Tapi kalau kita mengandalkan emosi, kita survive lah untuk bekerja di kapal. Kendalikan emosi sehingga kita mampu bekerja dengan baik. Bahkan kita bekerja dalam tekanan emosi. Dan tetap tersulut. Apapun yang terjadi, tetap tersulut. Apakah ini semua mudah? Tidak. Tidak ada yang bilang ini mudah. Maintain adalah mempertahankan. Artinya, begitu pertama kali Anda melangkah di hari pertama bekerja di kapal persiap, atau dimanapun lapangan kerja yang ada, Anda harus mempertahankan motivasi kerja Anda tinggi sampai selesai kontrak. Sulit? Yes, tentu saja. Tapi ini adalah salah satu fungsi yang membuat Anda bisa survive, bekerja di kapal, dan dimanapun lapangan pekerjaan yang Anda ambil. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa di kapal pesiar itu semua hal bisa jadi duit, jadi uang. Apa namanya, saya punya teman yang bekerja sebagai uang cuci piring, itu di kapal persia, dan penghasilannya antara 550 sampai 800 dan 25 satu bulan. Tapi dia rajin, dia membuka usaha potong rambut. Jadi potong rambut itu kalau di kapal, ongkosnya 5 dolar. Itu dari pertama kali, dari tahun pertama saya bekerja sampai sekarang, itu enggak naik, enggak turun, ongkosnya 5 dolar tetap. Dan itu dia bisa menyukur paling tidak, paling sepi itu tiga pekalah satu malam. Jadi kalau kita bayangkan misalnya satu hari dia dapat 5 x 3 adalah 15 dolar. Dia bekerja selama 30 hari, itu sekian ratus dolar dia bisa beli. Dia bisa membeli motor baru, lebih dari satu ketika dia pulang. Jadi sekali lagi, kunci yang kita berikan kepada Anda adalah gaji. Kalau misalnya Anda berada dalam posisi yang belum tinggi, pendapatan Anda masih rendah, Anda bisa cari kerjaan yang menampu. Itu halal, maksudnya bukan halal, tapi ilegal. Jadi Anda melakukan itu boleh dikapal. Tukang struktur. Kalau misalnya Anda mampu memberikan masjid, pijatan refleksi, itu satu jam dihargai 20 dolar. Bayangkan, satu jam untuk memijat 20 dolar. Jadi kerja dikator itu kadang-kadang kita perlu juga dipijat. Dan teman-teman kita yang bisa mijat akan dengan senang hati memberikan pijatan kalau kita ada timbal balik. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda punya kemampuan, Anda punya mental yang kuat, Anda ingin melihat dunia, Anda ingin melihat tempat-tempat yang baik, dan Anda tetap memperoleh gaji, saya pikir bekerja di kapal bersiar bisa menjadi tempat yang perlu Anda terhitung. Saya Agung Momoni, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini dan berharap supaya apa yang saya berikan ini kepada Anda memberikan paling tidak motivasi mungkin, atau sekali lagi tadi juga pengetahuan yang umum. Saya mengucapkan terima kasih. Salam. Salam sehat. Karena kita harus menjaga kesehatan untuk bisa lebih baik di masa yang kena. Terima kasih.